Halo Sobat Trader, berjumpa lagi dengan saya Syam, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana atau seperti apa cara memilih indikator trading terutama untuk teman-teman yang masih cukup awam ya atau masih cukup pemula di bisnis trading forex ini. Intro Yang pertama adalah pilih atau tentukan dulu gaya, trading atau trading stylenya yang sekiranya bakalan cocok buat teman-teman ya karena setiap orang pasti akan punya karakter atau trading stylenya masing-masing dan itu harus dipilih dari awal karena ini akan berpengaruh nantinya ke pemilihan indikator, cara menentukan open posisi, cara menentukan take profit, stop loss dan yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pilih salah satu indikator atau boleh di combine ya satu atau dua indikator di combine yang akan cocok dengan gaya atau trading stylenya teman-teman nanti karena ini pun penting. Kita tidak bisa asal menggunakan sebuah indikator karena indikator ini yang akan membantu kita untuk menentukan di mana kita harus entry market dan di mana kita harus exit market. Dan untuk poin yang ketiga adalah setelah teman-teman memilih indikator yang cocok dengan style trading dan cara tradingnya teman-teman setup parameternya sesuai dengan kondisi market yang sedang berjalan saat ini. Kenapa? Karena biasanya kondisi market itu selalu berubah-rubah baik dari volume ataupun kebiasaannya. Ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan ya terutama ketika teman-teman menggunakan yang namanya indikator kecuali kalau kita menggunakannya charting tools mungkin tidak terlalu banyak yang harus disesuaikan. Tapi ketika menggunakan sebuah indikator kita harus men-setting dulu parameternya sampai dengan mendapatkan parameter yang cocok dan akurat untuk tradingnya teman-teman. Dan poin selanjutnya adalah backtest. Backtest atau uji coba itu sangat penting. Ketika kita sudah menentukan gaya tradingnya, sudah menemukan indikator yang cocok dengan kita, lalu kita juga sudah set up parameter, kita harus wajib melakukan yang namanya backtest atau uji coba. Minimal 1 minggu sampai dengan 2 minggu untuk backtest. Tujuannya adalah kita mengetahui akurasi dan kelemahan-kelemahan dari indikator yang kita gunakan nantinya. Dan poin selanjutnya, disini saya mau merekomendasikan beberapa indikator yang menurut saya akan sangat mudah dipelajari, terutama buat teman-teman yang masih pemula. Yang pertama ada yang namanya moving average, itu sebuah alat untuk mengukur pergerakan harga rata-rata. Lalu yang kedua ada pivot point, yang ketiga ada stochastic, yaitu untuk melihat titik jenuh. Dan ada juga bollinger band, ini yang paling umum biasanya digunakannya itu buat jangka pendek atau scalping ya. Karena bollinger band ini lengkap menurut saya, sudah ada moving average-nya, sudah ada support sama resisten dinamiknya. Tinggal kita menentukan entry dan volumeter asapinya. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah wawasan tradingnya. Dan untuk teman-teman yang masih mau belajar lebih lanjut, lebih detail, simple, sebetulnya tinggal datang aja langsung ke DDMAX. Nanti bisa ketemu saya dan rekan-rekan saya yang akan memberikan edukasi secara lebih lengkap dan detail di bisnis forensik seperti apa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax